Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-27 Ramadan Setelah hari kita akan menyambut hari kemenangan, hari Idul Fitri Pada kesempatan hari ini, saya akan mengingatkan teman-teman semua tentang sunnah Idul Fitri Ada beberapa sunnah yang sebaiknya kita lakukan saat menyambut hari raja Idul Fitri Yang pertama disunnahkan untuk mandi sebelum menghalkan sholat Idul Fitri Mandi ketika itu disunnahkan yang menunjukkan anjuran ini adalah asa dari sahabat Nabi Dari Ali bin Abi Talib, kodiyallahu adhu, seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi Ali menjawab, mandilah setiap hari jika menolak Orang tadi berkata, bukan, masyidku manakah mandi yang di anjurkan Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Ahokat, hari Idul Anha dan Idul Fitri Disiwayat Al-Baihati Yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang menarik Ada riwayat yang disebutkan dalam bulu ul maram nomor 533 Tiga, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu Nabi SAW memiliki jubah khusus yang malah digunakan untuk Idul Fitri dan Idul Atta Juga untuk digunakan pada hari Jumat Disiwayat Ibnu Buzayma Tiga, memakai makan sebelum sholat Idul Fitri Untuk sholat Idul Fitri disenakan untuk makan sebelum keluar rumah Dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut Dan sebagai pertanda bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa Dan keempat, bertakbir dari rumah menunjuk tempat sholat Ketika puasa pemadat telah sepuluh Tidak diseritakan untuk bersyukur Dengan berbanyak takbir Perintah bertakbir itu dimulai sejak bulan pemadat Sudah bertakbir Betakbir Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri Hingga Ibnu datang untuk sholat Idul Yang kelima Saling mengucapkan salam Termasuk sunah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri Adalah saling mengucapkan salam Selamat disini baiknya dalam bentuk doa Seperti ucapan Tukaballahu minna wamin kun Yang keempat, melewati jalan pagi dan pulau yang berbeda Dari jadir radiyallahu al-Qur Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ketika berada di hari Idul Beliau membedakan jalan antara pagi dan pulau Hadis riwayat bulu hari Di antara ikna Kenapa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Membedakan antara jalan pagi dan pulau Padahal ada banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal Nah teman-teman itulah beberapa sunah salat Idul Fitri Semua kita mengamalkannya karena Idul Fitri Hanya terjadi satu kali dalam satu tahun Maka hendaklah kita dapat mengamalkan kebaikan semuanya banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih